bismillahirrahmanirrahim luar biasa mantap 6 jempol Halo teman-teman teman-teman yang nonton gimana kabarnya hari ini oh iya, hari ini aku mau masak lagi loh teman-teman ada yang bisa ngebak aku masak apa hari ini? ya pasti udah kedebak sih dari judul sama thumbnailnya oke oke, gini gini aja daripada lama-lama kalian nungguin aku basah-basi mending langsung aja gak sih mulai daripada basah-basi kan oke kita mulai aja, 1,2,3 let's go, mulai aja yang pertama itu nih, disini ada sticky rice-nya ini tuh ketan ya ketannya udah direndem selama 2 jam atau kalau ini aku semaleman sih tapi boleh kok minimal 2 jam aja gitu oke terus ada lagi air terus ada ini gula dan garam untuk vela jangan lupa ada daun pandan dan bahan utamanya kita teman-teman ada mangga kita butuhnya cuma satu aja sih ini aku mangga aroma manis ya sama santan oke oke, biar lebih jelas kalian gak bingung berapa-berapanya nanti kalian lihat aja di description box sudah aku tulis di bawah oke, tungguin ya teman-teman daripada lama-lama kita mulai aja ke memasaknya oke, aku mau tiriskan dulu ketan dari airnya dulu nih ya ini tadaaa sudah jangan lupa siapin kukusan buat kukus ketannya ya teman-teman sekalian dinyalain aja oh iya tadi ini udah aku isi air sih nih kalau kalian mau lihat airnya mungkin segini aja aku gendong ya terus gitu oke ditungguh udah panas dulu terus kalau udah panas baru deh nanti masukin ketannya oke sambil nungguin ini dikukus sambil nungguin panas pancinya kita mending bikin flanya dulu aja biar gak lama ya tungguh oke jadi aku siapin dulu tempatnya dan aku siapin bahan-bahannya ada santan ini ada air nanti airnya digunainya cuma 100 ml aja ya teman-teman ini gak semuanya ada garam dan gula yang udah aku satuin disini dan daun pandan satu lembar aja tada sudah oke kita mulai aja ya teman-teman buat flanya yang pertama kita masukin santannya aja ke dalam ini teflon santan 200 ml dan air 100 ml 100 ml itu sampai 700 ml sedikit lagi sedikit lagi oke sudah kita ratakan terus kita tambahkan garam sama gulanya masuk kesini oke sambil diaduk-aduk dan masukkan dalam pandannya kesini ya sudah masuk semua baru dinyalakan apinya oke sudah nyala sambil aduk-aduk ya pokoknya sampai rata aja teman-teman kalau sudah lumayan rata nanti kita masukin maizena maizena tuh fungsinya tuh buat mengentelin kalau kalian gak terlalu suka kental banget gak apa-apa gak usah pakai maizena dari santernya aja udah kental sih sebenernya tapi aku pingin yang lebih kental dikit aja biar enak pas dimakan oke karena udah kecampur rata udah lumayan rada panas kita masukin tepung maizena yang dikasih air oke kita campur dulu maizenanya masukin biar kental oke tuh udah langsung lumayan ngental langsung tuh bisa dilihat kalau kalian ada yang pingin lebih kental lagi boleh oke tapi kalau aku segini udah cukup sih nanti soalnya ini bakal ngental lagi lebih kental tuh oke diaduk sampai bener-bener matang tapi pelan-pelan ya takutnya pecah nanti santannya jangan lupa diaduk terus ya teman-teman biar gak lengket sana sini tapi karena udah pakai teflon gak apa-apa sih oke ditunggu sampai lumayan kental oke karena ini udah panas nih kita sekalian masukin aja ya teman-teman tuh udah leman panas purusannya kita masukin aja selama 10 menit oke ditunggu 10 menit ya kita timer aja 10 menitnya oke ditunggu nih 10 menit kelihatan oke kalau udah 10 menit nanti kita lanjut lagi masaknya oke kita tunggu aja selama 10 menit oke untuk flynya sudah matang ya teman-teman bisa ditunggu sekalian didinginin tuh buahnya enak banget ya kameramen 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 esik oke kita matiin aja kompornya dan ditunggu oke karena timernya udah nyala nih teman-teman udah bunyi-bunyi langsung aja kita angkat ya santannya tadi udah awal guys belum ini masih step pertama ya guys ini masih step pertama jadi ada 2 atau 3 step jadi ini udah lumayan nih segini mantap tapi ini belum itu ya masih setengah matang oke kita angkat aja ya oke tadi step pertamanya sudah yang ini sekarang step kedua ini masih panas-panasnya kita kasih santan ya teman-teman ini santan diguyur aja wuuuuh mantap ini santannya udah netes dan ditambah gula dan garam ini udah ada garamnya ya kalian nanti tinggal lihat aja di description box nih campur-campur aja sampai sampai pokoknya merata oke biar manis asinnya itu merata teman-teman bukan cuma di satu spot aja eh satu spot gayanya so inggris lu hehehe oke sudah jangan lupa dikasih pandan biar wangi oke habis itu diapain lagi ayo siapa yang tau ya betul kita kukus lagi oke karena sudah tercampur dengan rata kita kukus kembali oke selama 20 menit oke jangan lupa ya 20 menit aja jangan lupa di timer biar kalian gak lupa nanti gosong gimana oke udah aku nyalain timer sekarang juga selama 20 menit rupiah hehehe bukan ya salah oke ini udah aku mulai ya nih 20 ya nanti sampai bunyi kita tunggu sampai bunyi teman-teman oke oke karena timernya udah bunyi berarti udah 20 menit ya kita buka asis udah selesai matikan dulu apinya ih harumnya enak banget tuh ini udah lumayan udah pulen teman-teman tuh tuh udah nih teman-teman oke langsung aja kita angkat ya teman-teman oke karena ini sticky rice nya udah selesai alias ketan kita langsung aja kupas maganya ya teman-teman oke oke jadi aku mau mulai kupas maganya buat petting wih manganya enak banget coba lihat ih kuning banget ini mangga arum manis ya teman-teman kalian minta aja ke abang-abangnya atau kalian bisa milih mangga yang mangga masak pohon tuh kan enakan oke tunggu sampai bersih semuanya oke udah selesai ngumpas manganya sampai selesai sampai bersih segini nih oke panik banget manganya kita langsung plating tapi kalian harus nunggu ketannya sampai dingin dulu baru bisa dicetak oke nanti lengket dan panas kalau nggak nungguin dingin oke tunggu dulu ya oke karena ketannya sudah dingin kita langsung aja plating ya ini aku pakai cetakan sih garminya enak banget nih kalian terserah ya ini sesuai kalau kalian makan sendiri boleh terserah kalau kalian mau jual dicetak biar lebih cantik boleh nih ini enak banget harus dicetak gini biar cantik dan rapih oke terserah 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 jangan lupa manganya kita taruh juga karena namanya ini mango sticky rice jadi harus pakai manga manganya enak banget kita potong-potong segini-segini oke kita taruh disini oke 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 karena sudah selesai plating aku mau kasih flanya ya teman-teman jadi flanya ditumpahin dikit kesini tuh wuuu terus jangan lupa dikasih ke manganya udah udah selesai dan ditambah garnish lucu banget cantik ya jadinya mango sticky rice ala caca sudah jadi silahkan coba di rumah ya teman-teman oh iya kalian bisa juga keringnya itu pakai wijen sangrai tapi karena kita nggak ada kita nggak usah pakai seadanya aja yang ada di rumah oke teman-teman ini karena tadi udah ada yang ngintip-ngintip ini kepo mau nyobain mending kita suruh nyobain nasi sekalian kita tarik tarik ini masak apa masak mango sticky rice ayo mencobain nggak ayo sedikit penasaran nah ini apa oh itu enggak itu tadi ketan oh misalnya nih kalau mau ayo coba kelihatannya sih keren ya sedap tapi dicoba dulu oke ambil saya anda dulu ini kita coba masakan caca review dulu warna rasa terserah ya terserah yang menilai itu malah mantep rasanya ada gurih manis wah hmm bener-bener mantep nih ini apa namanya itu namanya sticky rice sticky rice apa itu coba sticky rice apa sticky rice apa stick itu yang kayak apa namanya yang buat salah ketan sticky rice itu stick itu bukannya daging itu itu steak beda bismillahirrahmanirrahim luar biasa luar biasa luar biasa mantap mantap 6 jempol 6 jempol nyobain tuh sekali hehehe enak ya sih enak 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 Oh, tambah lagi. Tambah lagi. Mantap nih, kayaknya. Ya, kerasa pas bubunya. Mantap. Mantap? Gue mau. Mau lah, aku dikasih sisanya. Oke, karena aku yang masak, aku juga mau coba ini ya. Cuma tinggal setengah, kayaknya. Kayaknya masak loh. Itu cuma dapat setengahnya doang, nggak apa-apa. Oh, ya. Ini tambah nih. Mantap, emang enak. Kalian wajib cobain resep ini ya. Rugi-rugi. Betul. Kalau nggak nyobain, rugi banget. Pulen banget, ininya. Tetannya enak banget. Cocok banget sama manis, asin, gurih. Semuanya campur. Udah. Katanya udah. Tidak sambil ditutup, biar nggak kelihatan makan. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Ya udah ditutup. Oke, habisin dulu. Oke, segitu aja teman-teman. Video dari aku. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian ngerasa kepo dan suka sama resepnya. Kalian boleh cobain dan komen berhasil atau nggak. Oke. Tapi aku yakin berhasil dan enak sih. Kalau kalian ikutin resep yang udah aku tulis di bawah. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng di bawah. Biar kalau aku upload apapun, kalian dapat notisnya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Let's go. Jumpa lagi di video berikutnya. Da-dah.